Kitab Samuel yang kedua, Pasal 22 Nyanyian Syukur Daud Daud menyanyikan puji-pujian ini bagi Tuhan setelah ia diselamatkan dari tangan Saul dan dari semua musuhnya yang lain. Tuhan adalah gunung batuku, bentengku, dan juru selamatku. Aku akan berlindung kepada Allah, gunung batuku, dan perlindunganku. Dialah perisaiku dan keselamatanku, pelindungku dan menara jaga bagiku, juru selamatku yang telah menyelamatkan aku dari semua musuhku. Aku akan berseru kepada Tuhan yang patut dipuji. Ia akan menyelamatkan aku dari semua musuhku. Gelombang maut mengelilingi aku, badai kejahatan melanda aku. Aku terjebak oleh maut, dan terbelenggu oleh kematian. Tetapi dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan Allahku, dan ia memperhatikan aku dari baitnya. Seruanku sampai ke telinganya. Lalu bumi bergetar dan berguncang. Sendi-sendi langit digoyahkan oleh gempa, karena murkanya menyala-nyala. Asap keluar dari lubang hidungnya. Nyala api, menyambar-nyambar dari mulutnya, dan membakar habis segala yang ada di hadapannya. Bumi berkobar-kobar. Ia menakuk langit dan turun ke bumi. Ia berjalan di atas awan kekelaman. Ia mengendarai kerup, lalu terbang di atas sayap angin. Kekelaman mengelilinginya, dan juga awan tebal. Bumi diterangi oleh cemerlang kehadirannya. Tuhan mengguntur dari langit. Suara dia yang maha tinggi, menggelegar. Ia melepaskan panah-panahnya, yaitu kilat-kilat, dan mengacaukan musuh-musuhnya. Dengan hembusan nafasnya, lautan terbelah menjadi dua, sehingga dasarnya tampak dengan jelas. Juga alas bumi terkuat. Dari tempat yang tinggi, ia menyelamatkan aku. Ia mengangkat aku keluar dari air yang dalam. Ia menyelamatkan aku dari cengkeraman musuh yang perkasa. Juga dari mereka yang membenci aku. Dan dari mereka yang terlampau kuat bagiku. Mereka menyerang aku pada hari kesesakanku. Tetapi Tuhan adalah penopangku. Ia melepaskan aku dan menyelamatkan aku. Karena Tuhan berkenan kepadaku. Tuhan memberikan pahala kepadaku karena kebenaranku. Karena kesucian tanganku. Karena aku tetap mengikuti jalannya dan tidak pernah meninggalkan dia. Aku mengenal segala hukumnya dan aku menaatinya. Aku tidak bercelah dalam ketaatanku dan menjauhkan diri dari dosa. Itulah sebabnya Tuhan memberi pahala kepadaku sesuai dengan kebenaranku dan kesucianku dalam pandangannya. Engkau setia terhadap orang yang setia. Engkau sempurna terhadap orang yang tidak bercelah. Engkau suci terhadap orang yang suci. Tetapi Engkau keras terhadap orang yang kelakuannya jahat. Engkau menyelamatkan mereka yang tertindas. Tetapi Engkau menjatuhkan mereka yang sombong. Karena Tuhan memperhatikan segala gerak-geri mereka. Ya Tuhan, Engkau lah pelitaku. Engkau menerangi kegelapanku. Dengan Engkau, aku dapat menghancurkan pasukan musuh. Dengan Engkau, aku dapat melompati tembok yang tinggi. Sesungguhnya jalan Allah itu sempurna. Firman Tuhan itu benar. Tanpa salah sedikitpun. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Siapakah Allah kita selain Tuhan? Siapakah gunung batu kita selain Allah? Allah adalah benteng yang kokoh bagiku. Ia meratakan jalanku sehingga aku selamat. Ia membuat kakiku berjalan dengan mantap. Seperti rusak berdiri di atas gunung batu. Ia membuat aku mahir dalam berperang. Sehingga aku dapat melengkungkan busur tembaga. Engkau memberikan kepadaku perisai keselamatanmu. Kasih karuniamu telah menjadikan aku besar. Engkau menjadikan aku mampu mengambil langkah-langkah yang besar. Kakiku tidak sampai tergelincir. Aku mengejar musuh-musuhku dan menghancurkan mereka. Aku tidak berhenti sebelum mereka musnah. Aku meremukkan mereka sehingga tidak ada yang mampu bangkit lagi. Mereka tergeletak di bawah kakiku. Karena engkau telah memberikan kekuatan kepada aku untuk berperang. Dan membuat aku mampu menaklukkan semua yang melawan aku. Engkau membuat musuh-musuhku melarikan diri dari aku. Aku menghancurkan mereka semua. Mereka mencari pertolongan. Tetapi tidak memperolehnya. Mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi ia tidak menjawab. Aku menghancurkan mereka sampai seperti debu. Aku meremukkan mereka sampai halus. Dan menyebarkan mereka bagikan debu di sepanjang jalan. Engkau menyelamatkan aku dari pemberontakan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa asing menjadi hambaku. Mereka segera tunduk kepadaku. Bila mereka mendengar tentang kekuasaanku. Mereka akan menjadi ketakutan dan datang dengan gemetar dari tempat-tempat persembunyian mereka. Tuhan hidup, diberkatilah gunung batuku itu. Terpujilah dia gunung batu keselamatanku. Dimuliakanlah Allah yang telah menghancurkan mereka yang melawan aku. Allah yang telah menyelamatkan aku dari tangan musuh-musuhku. Ya, engkau telah meninggikan aku di atas mereka. Engkau membebaskan aku dari segala penindasan. Sepatutnya lah aku menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa dan menaikkan puji-pujian bagi kebesaran namamu. Ia memberikan kemenangan-kemenangan besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kemurahannya kepada orang yang diurahpinya, kepada Daud serta keturunannya untuk selama-lamanya.